PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG Dan yang dikabulkan 46 pasangan Menurut Ketua Pengadilan Agama Padang Berbagai aspek menjadi pemicu orang tua pengantin remaja Mengajukan permohonan menikah kepada pengadilan agama Padang Di antaranya calon pasangan pengantin perempuan telah hamil duluan sebelum menikah Rata-rata yang minta permohonan menikah berusia 16 hingga 19 tahun Atau masih berstatus pelajar maupun putus sekolah Rata-rata sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri Kemudian karena takut melanggar aturan agama Status pelajar berarti Pak ya? Status pelajar, kemudian ada yang sudah putus sekolah Tingginya angka permohonan menikah pada pasangan di bawah umur Semakin membuktikan jika nenek mama yang selama ini diagung-agungkan Sebagai pengendali sebuah keluarga tak lagi berfungsi Apalagi penyebab permohonan menikah itu karena sang wanita telah hamil Kondisi ini harus menjadi perhatian yang serius Bagi berbagai pemegang kepentingan adat dan budaya di kota Padang Sehingga adat basah disyara tak hanya slogan semata Dari Padang, Robi Ham melaporkan